Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arman Serian Braha Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang topik transformator Atau yang lebih dikenal sebagai trafo Tentunya kalian sering kali melihat Bentuk Makhluk seperti ini Seperti panci bentuknya Dan itu berada di tiang-tiang listrik Atau gardu PLN Dan fungsi dari trafo ini Untuk menaik dan menurunkan tegangan Mengapa tegangan di suatu listrik Atau jaringan listrik itu Harus dinaikkan atau diturunkan Jadi apabila listrik dengan tegangan tinggi Itu akan memiliki keuntungan diantara lainnya Berkurangnya atau lebih minim perubahan antara listrik menjadi kepanas Ada perubahan energinya itu sangat minim Karena tegangan tinggi Tentu arusnya akan rendah yang mengalirnya Sehingga tidak ada perubahan energi Dan selain itu Listrik yang dihasilkan dari PLN itu dari tegangan 3 fase Menuju ke 1 fase Jadi kan listrik tegangan 3 fase kan menghasilkan 3 Lalu diambil satu bagiannya Untuk dijadikan single fase Jadi dari tegangan 380 Dari generator Itu diturunkan ke 220 Dan itu menggunakan transformator ini Dan Yang kita ketahui Rumus Untuk menaikkan Menurunkan tegangan itu Menggunakan rumus VP per VS IS per IP NP per NS Jadi Di arus ini Berkebalikan Dari yang kedua ini Jadi Transformator ini Perangkat listrik pasif Yang mentransform Energi listrik Dari satu rangkaian Ke rangkaian lain Arus yang bervariasi Setiap kumparan Transformator Menghasilkan Klux Magnet Yang bervariasi Dalam inti transformator Yang menginduksi Gaya gerak listrik Bervariasi Dari kumparan yang melilit Pada inti yang sama Transformator Yang paling umum digunakan Untuk meningkatkan tegangan AC Rendah pada arus tinggi Jadi Alternating current ini Lebih Menguntungkan Dibandingkan DC Karena Dalam satu Kali ini Kalau DC itu kan Direct current Dari kutub negatif Ke kutub positif Jadi elektronnya itu Berjalan dari kutub negatif Ke kutub positif Paterai Dan itu tertutup Dan apabila Berbeda dengan alternating current Ini itu dia Hanya membutuhkan Untuk mengirimkan Bagian yang permuatan Atau positif Untuk negatifnya Cukup Mengalirkan saja Ke ground Atau ke neutral Jadi prinsip Dari tegangan listrik itu kan Perbedaan tegangan Yang permuatan Ke tidak permuatan Itu menghasilkan Energi Transformasi energi Kalau pada lampu Berarti dari listrik Ke panas Listrik ke panas Dan cahaya Dan Yang sering Digunakan ini Transformator step down Dari Yang sudah saya jelaskan tadi Dari 380 volt Ke 220 volt Dan ini Gambaran dari Transformator Dari Panci Gambaran seperti Panci Dan ini Jadi ada Dua kutub Apa Dua sisi Yang Input Dan yang Output Apabila Ingin Step up Tentu Lilitan yang Kedua ini Lebih Banyak Apabila Step down Lilitan yang Kedua ini Lebih Sedikit Jadi Trafo yang ideal Adalah Trafo linear Teoretis Yang Lossless Dan Dikabungkan Dengan Sepurna Jadi Transformator Trafo ini Ada Banyak jenisnya Yaitu Transformator Arus Adalah Jenis Yang Digunakan Untuk Mengetahui Pesannya Kuat Arus Listri Pada Tengah Tinggi Transformator Arus Sesusun Dari Belitan Primer Belitan Sekunder Jumlah Belitan Primer Sangat Sedikit Sedangkan Jumlah Sekunder Sangat Banyak Dan Ada Juga Transformator Tegangan Yang Sering Digunakan Bagian Dalam Transformator Tegangan Sesun Dari Belitan Primer Dan Belitan Sekunder Jumlah Belitan Primer Sangat Banyak Sedangkan Jumlah Belitan Sekunder Sangat Sedikit Dan Bagian Belitan Sekunder Terhubung Dengan Alat Listrik Yaitu Volmeter Untuk Mengukur Tegangan Dan Ada Juga Transformator Step Up Tegangan Belitan Belitan Sekunder Lebih Banyak Dibandingkan Belitan Primer Sehingga Terfungsi Sebagai Penaik Tegangan Transformator Ini Bisa Ditemui Pada Pembangkit Penaga Listrik Itu Sebagai Penaik Tegangan Yang Diasulkan Generator Menjadi Tegangan Tinggi Yang Digunakan Transmisi Jarak Jauh Jadi Yang Tegangan Tinggi Ini Untuk Transmisi Jarak Jauh Supaya Tidak Ada Energi Yang Loss Dan Tidak Ada Perubahan Energi Dan Ada Juga Transformator Penurun Tegangan Untuk Step Down Jadi Yang Set Up Ini Ada Di Sisi Pembangkit Biasanya Pembangkit Lissrita Uap Batu Bara Tenaga Listrik Air Dan Yang Lain Dan Untuk Transformator Penurun Tegangan Ini Dari Yang Tegangan Tiga Fase Tidak Resopan 60V Diturunkan Kedua 20V Untuk Listrik Rumahan Jadi Milik Lilitan Sekundar Lebih Sedikit Daripada Primer Jadi Yang Menentukan Tegangan Naik Atatur Di Lilitan Sekundarnya Dan Ini Sering Kita Ketemui Di Adapter AC DC Dan Ada Juga Auto Transformator Hanya Terdiri Dari Satu Lilitan Yang Berlanjut Secara Listrik Dengan Sadapan Tengah Dalam Transformator Ini Sebagai Lilitan Primer Juga Merupakan Lilitan Sekundar Dan Ada Juga Auto Transformator Variable Biasanya Yang Sadapan Tengah Bisa Berubah Memberikan Perbandingan Lilitan Primer Sekundar Yang Berubah Ini Sering Digunakan Juga Ada Modulator DC Jadi Untuk Menaikan Turunkan Tegangan Dan Transformator Isolasi Memiliki Lilitan Sekundar Yang Berjumpah Sama Dengan Lilitan Primer Sehingga Tegangan Sekundar Sama Dengan Tegangan Primer Tetapi Pada Beberapa Desain Gulangan Sekundar Mempunyai Sedikit Lebih Banyak Untuk Mengkompensasi Kerugian Transformator Ini Berfungsi Sepakai Isolasi Antara Dua Balang Untuk Melakukan Audio Transformator Jenis Ini Lebih Banyak Digantikan Oleh Kopling Ada Juga Transformator Fulsa In Desain Khusus Untuk Memberikan Keluaran Gelombang Fulsa Transformator Jenis Ini Menggunakan Material Inti Lebih Cepat Jendul Sehingga Setelah Arus Primer Menyapai Ketik Tertentu Fluff Magnet Berhenti Perubah Dan Ada Juga Transformator Tiga Fase Sebenarnya Ada Tiga Transformator Yang Di Hubungkan Secara Khususus Satu Sama Lain Lilitan Primer Diubungkan Secara Melintang Dan Lilitan Secunder Hubungkan Secara Delta Ini Gambarannya Dan Ada Bagian Bagian Dari Transformator Itu Yaitu Ada Inti Ini Unti Yang Single Face Jadi Ada Primer Dan Sekunder Unti Yang Tiga Fase Digabungkan Tiga Ini Menjadi Satu Dalam Satu Wadah Untuk Bentuk Inti Cenderung Sebagai Utang Umum Lebih Ekonomis Karena Lebih Lasim Daripada Desen Bentuk Lindung Untuk Memerakan Transformator Tiga Tegangan Tinggi Di Ujung Bawah Rentang Tegangan Dan Peringkat Daya Mereka Kurang Dari Sama Dengan Nominal 230 KV Atau 75 MVA Dan Selanjutnya Ada Juga Dari Perubahan Tegangan Tadi Antara Step Up Atau Step Down Tentu Aja Ada Perubahan Transformasi Energi Dari Listrik Ke Panas Nah Itu Memerlukan Sistem Pendingin Apabila Tidak Ada Sistem Pendingin Tentu Saja Akan Membagar Trapo Tersebut Dan Untuk Aturan Umum Bahwa Harapan Hidup Insolasi Listrik Dibelah Dua Untuk Setiap Kenaikan Suhu Krasi 7 Derajat Celcius Hingga 10 Derajat Celcius Dan Tentunya Ada Minyak Transformator Minyak 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 Halus Untuk Meninginkan Gulungan Dan Isolasi Yang Pledat Di Dalam Tangki Transformator Minyak 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 Dan Sistem Isolasi Kertas Telah Dipajari Dan Dikunakan Secara Luas Selama Selama Lebih Dari 100 Tahun Dan Biasanya Yang Sering Terjadi Sering Terjadikan Ada Trafo Yang Meledak Itu Dikarenakan Ketika Bebannya Sangat Tinggi Dan Disini Akumulasi Dari Panas Panas Tersebut Tidak Dapat Dijangkau Lagi Sehingga Bisa Menyampaukan Ledakan Dan Itu Saja Ini Gambaran Dari Trafo Yang Ada Di Sisi Pembangkit Ini Trafo Yang Ada Di Gardu Untuk Step Up Step Down Lebih Besar Ini Trafo Yang Tiga Fase Ada Tiga Coil Dalam Satu Tempat Jadi Satu Ini Itu 220V Apabila Dikabung Tiga Menjadi 380V Terhasil Dan Cukup Sekian Dari Saya Apabila Ada Pertanyaan Maupun Ingin Request Video Selanjutnya Silahkan Terus Di kolom Weta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 sub indo by broth3rmax